Halo, nama saya Iodya Tugunenggolan, NIM 1119784 Hari ini saya akan menjabarkan materi pendanaan Tentang kegiatan perencanaan Natal tahun ini Dalam rangka memenuhi tugas tengah semester manajemen keuangan grup C Pendahuluan Natal adalah sebuah perayaan yang ditunggu oleh umat Kristiani di seluruh dunia Kegiatan ini terdiri dari ibadah pokok dan beberapa cara tambahan Seperti menortor drama dan lain-lain Jenis pendanaan dan alasan Saya memilih pendanaan spontan Dikarenakan tipe pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis Terhadap perubahan yang terjadi pada suatu kegiatan Jadi, penyelenggara harus melakukan suatu transaksi agar ada dana Pendanaan Yang dipakai dalam mengumpulkan dana Adalah dengan cara mengirimkan proposal sumbangan dari kepala keluarga umum dan sumbangan dari gereja Dikarenakan ini adalah kegiatan publik yang dilakukan oleh suatu agama Maka, hendaknya semua orang kompak mendukung kegiatan tahunan tersebut Agar mempererat hubungan semua orang yang terlibat di dalamnya Rincian biaya Gedung free Dikarenakan Kita mempunyai Dua jenis gedung Yang berada di lingkungan gereja HKBP Batu Raja Yang pertama gedung sopogodang Dan gedung Utama yang biasa Digunakan untuk Sebagai kegiatan beribadah Sehari-hari Konsumsi nasi kotak 500 Item Dikali 12 ribu rupiah Sama dengan 6 juta Konsumsi air kemasan 11 box Dikali 30 ribu Sama dengan 330 ribu Hadiah penghargaan kepada anak berprestasi 100 ribu dikali 8 anak Sehingga dananya 800 ribu Dekorasi Baik gereja Maupun Untuk Dekorasi Menortur Tari-tarian Dan lain-lain Totalnya sejuta Tidak ada sewa MC Karena jemaat berpartisipasi Sewa Kursi Alat musik Dan lain-lain Termasuk properti Punya gereja Jadi tidak perlu Meluarkan duit Atau dana 1 rupiah pun Biaya cetak undangan 125 Lembar untuk 125 Kepala keluarga Dikali 1000 125 ribu Biaya tak terduga 1 juta Totalnya 9.255.000 Rupiah Sumber asal biaya Jual makanan 9.250.000 Detail Jum nasi padang BPK Ersik Saksang Daging mentah Terutama babi Bakso bakar Snack jagal Dan lapet Ngamen 500.000 Detail Di komplek rumah makam Mayoritas Kristen Di gereja-gereja Iuran Per kakak Iuran per kakak Minimal 5 juta Atau Minimal 50.000 Dikali 100 kakak Dana Pemberian gereja 1 juta Dana darurat Patungan 500 ribu Total 16.250.000 Kelebihan dana Akan diberi Sebagai dana Apresiasi Sebesar 5 juta Dan sisanya Akan di Setor Gekas Gereja Ya Sekian saja Mengenai Penjabaran saya Mengenai materi Pendanaan Tentang Kegiatan Kegiatan Perayaan Natal 2020 Atas kekurangan Saya Mengucapkan Mohon maaf Sebesarnya Terima kasih Telah menonton